Halo guys, hari ini kita akan membuat siraman taman otomatis bisa di remote dari mana aja bisa di remote pake handphone dan lain-lain yang kita butuhkan adalah ini, keran AC maksudnya keran listrik AC seperti sebargi dan lain sebagainya ada semrotan dan juga ada pin tempat tutup istas semrot semrot ada tdos buat luar buat naruh di bargi dan raman udah langsung aja kita cari tralon, langsung kita urutkan arah tralonnya ke sana kita udah dapet sumber airnya tinggal kita pasang arah mau ke mana, arah airnya temen-temen sini pasti udah pada paham ya cara pemasangan jalur air kita airnya gak habis-habis gitu kita airnya gak habis-habis gitu jadi duduk kok di tutup-tepan masak gak ada yang dadah punya oke 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 selamat menikmati sekarang kita bikin bagian otomatisnya yaitu bagian listrik nanti yang bisa diremot dari rumah atau dari manapun kita bikin ini biar aman taruh di apa namanya kaya dos biar gak kena air hujan atau kena air lainnya kaya dos selamat menikmati nah yang ini adalah sumber dari listrik kita masukkan ke input kita masukkan ke input ke bolak kebalik kita sekarang bebas oke oke kita 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 kencengkan ada yang keliru deh kita buka dua ujinya kita masukkan dari sumber listrik ke input kita masukkan 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 ke input ini ini kita masukkan ke input kita masukkan ke input ini dari listrik ke input ini output ke keran sudah kita rapikan dengan cara menutup nah kalau sudah jadi gini input dari listrik ke input terus outputnya ke sini nah harusnya itu disolver cuma karena aku gak ada solver kita lem bakar aja sebelumnya kita bagusnya dipasang dulu aja ya biar nanti masanya gampang jangan lupa pakai ini selatip 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 secukupnya air air seperti ini perlu di penutup lagi kita masukkan sumber airnya nanti kita taruh di tempat yang agak aman jadi air sini sebelum dimasukkan harusnya tuh ada ini dulu solatip bakar masukkan ke satu bagian satu ini terus yang ini juga kayak gini seperti ini pastikan di kalau teman-teman ada solder lebih bagus di solder karena ini lagi gak ada solder maka kita pakai metode cepet aja ini harusnya enak ke belakang sudah di 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 Hai Hai nasi Hai kelas jika udah di dari apa sakran tomatis konekkan homebody terus sambung ke Hai kok ini kena loh pinopong itu langkah terakhir kita tutup dead barsnya kita hubungkan eh dan tadi ke listrik Hai apa tadi body Wow sangat sangat bayar sekali tak tak aplikasi bardi terus tambahkan nah ini cari yang apa namanya smart trigger nah ini cari wifi yang paling banyak dirumah ya kalau sini paling temet dekat kayak eh smart home tak rubah dulu ke smart home udah lalu balik ke body nanti di atur ke smart home passwordnya juga di ini dicatat kalau kalau ini nggak bisa di koneksikan apa ada bisa di firing ini dipencet aja nanti topion ini langsung di firing karena ini baru tinggal berikutnya terus konfirmasi ini piring piring kita tutup air gloss nya biar aman dan tidak kena air ini masih air nya tambah latihan ini ya kita coba lagi kita coba lagi batalkan aja dari sini kayak smartphone enak ya saya enggak mau kalau enak cobatin si kita enggak belum patroin coba lagi aja kita coba lagi cari smart breaker terus wave Bismillah saya terima kasih nah kalau sudah dikonekkan kayak tadi tinggal kita rename kasih nama apa namanya sempratan taman eh taman 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 semprot lihat ini sudah connect taman semprot nya terus tinggal kita hidupin dari sini langsung hidup tinggal matiin mati terus kalau pengen lebih kenceng kalau aku kan ada sanyo pendorong kita tinggal hidupin sanyo pendorongnya terus taman semprotnya nah ini bisa kita setting di pintar otomatisasi yaitu ketika kita bikin jadwal ketika jam 17 00 kalau biasanya teman-teman semprotnya di jam berapa gitu gitu aja laku lebih seneng eh jam 5 sih adem jam 5 nah ini kita semua hari berikutnya jalankan perangkat nah switch on gitu sip terus terus teman-teman mau matikan terus teman-teman mau matikan jam berapa gitu ini kan jam 5 nah kita matikan di jam 5 lebih 5 menit ya katakan cuma hidupin 5 menit aja kita bikin 5 menit terus ini sama di setiap hari berikutnya jalankan perangkat taman semprot switch off jadi setiap hari semprot akan hidup di jam jam 5 sore lalu mati jam 5 lebih 5 menit atau kita kalau mau semprot pagi gak usah bikin jadwal apa-apa tinggal kita pencet terus kita matikan gitu bisa nah ini pakai jaringan jaringan seluler bukan pakai wifi jadi ini udah terkonek otomasi jadi smart smart apa mana smart semprot jadi ketinggal teman-teman ini ngasih mau dikasih yang model gini ini juga bisa atau model gini juga bisa model gini bisa putar kalau yang ini dia lebih jauh sih deto aku rasa seperti itu total realnya kita lihat tadi apa nih pengaturan abal-abalnya disitu sumber listrik masuk ke berdi berdi kita masukkan ke otomatis otomatis kran air gitu udah cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pintar ngel yang air dan yang apal-abémon datang satu lagi dua tina tidak dua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton